Pertempuran sengit antara pasukan pertahanan Israel atau IDF dan juga Hamas masih terus berlanjut hingga saat ini. Namun satu persatu tentara IDF mulai kewalahan di medan perang. Beberapa dari mereka telah dilaporkan tewas dan terluka dalam pertempuran di Gaza Selatan. Dikutip dari The Times of Israel, seorang tentara tewas dan 12 orang lainnya terluka pada Rabu 6 Maret 2024. Peristiwa ini menjadikan jumlah korban tentara yang terbunuh dalam serangan darat terhadap Hamas sejak akhir Oktober. Menjadi 247 orang. Ada pun prajurit yang tewas itu bernama Sersan Staff David Sessen, 21 tahun dari unit anjing Okets dari Ganot Hadar. Di antara 12 orang yang terluka dalam pertempuran yang sama melawan agen Hamas, 5 orang menderita luka serius. Dalam insiden terpisah pada hari Rabu, seorang prajurit Brigade Komando lainnya juga dikabarkan terluka parah dalam pertempuran di Gaza Selatan. Sementara itu di Gaza Tengah, IDF dan Sinbad mengumumkan bahwa Komandan Junit Roket Hamas di daerah tersebut tersingkir dalam serangan udara. IDF mengatakan pihaknya juga melakukan serangan terhadap beberapa sasaran Hamas dan jihad Islam Palestina di Jabalia, Gaza Utara. Serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas tembakan roket sebelumnya ke daerah Sederot. Sasarannya termasuk apartemen persembunyian tempat para anggota Hamas dan juga gudang senjata, peluncuran roket, dan trawongan. Sejumlah perwira Hamas dan beberapa orang lainnya ikut terluka serta dalam pembantaian 7 Oktober yang tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza. Sejumlah Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.